Begitu juga di halaman 69 dan 70, saya tidak bisa menemukan satu pun poin yang menyebutkan kata judi atau judi online. Makanya waktu itu saya pertanyakan kenapa di dokumen visi-misi Pak Prabowo dan Mas Gibran yang saya dapatkan dari situs Tirto ID tadi kok nggak nyebut sih soal pemberantasan judi online. Halo Dulur, gue Ahsa. Halo Dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Tadi seorang temen ngasih tau video reels dari akun Instagram at yogiramons yang nyebut gue itu ngebuat informasi sesat soal visi-misi Prabowo Gibran. Bisa kalian lihat disini nih videonya. Ada yang panik sampai-sampai bikin informasi sesat soal visi-misi Prabowo Gibran. Guys baru-baru ini ada salah satu akun Youtube yang berafiliasi sama Capri Sebelah ngebahas visi-misi Prabowo Gibran yang katanya nggak ada berantas judi online. Kalau Silaturamika akun Youtubenya sih kita udah tau langsung ini afiliasinya ke Capri Semana. Mereka-mereka ini dengan PD-nya bilang kalau visi-misi Prabowo Gibran nggak ada soal berantas judi online. Gue bertanya dong kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Apa sih alasan kalian tidak memasukkan judi online sebagai program untuk nanti ketika menjadi presiden dan wakil presiden? Dan mungkin kalau terpilih kenapa alasannya? Padahal ada guys, divisi misi Prabowo Gibran halaman 21 itu tertulis memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Di halaman 69 disebutkan menutup semua akses ke situs perjudian online. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi. Terus di halaman 70, meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Gue kok jadi kepikiran ya, ini orang-orang kenapa sih nyerang Pak Prabowo dan Mas Gibran terus? Padahal Prabowo Gibran dan tim santai-santai aja tuh gak pernah nyenggol kiri-kanan. Apa mereka ini udah terlalu panik? Lihat Pak Prabowo dan Mas Gibran yang semakin kesini semakin tampak aura kemenangannya. Bagaimana menurutmu? Well, saya sampaikan terima kasih sekali kepada Bung Yogi telah menanggapi video saya. Artinya, kita sudah berada di jalur yang benar untuk pemilu ini beradu gagasan. Bukan sekedar jadi ajang gimmick. Tapi, apakah saya memberikan info sesat soal visi misi Prabowo Gibran? Hmm, nanti dulu. Jadi gini, video saya yang diunggah pada 3 minggu lalu itu berdasarkan dokumen visi misi Prabowo Gibran yang saya download dari situs tirto.id berikut ini. Berkaca pada kredibilitas karya-karya jurnalistik Tirto.id yang emang jempolan banget, saya sangat percaya bahwa dokumen visi misi Prabowo Gibran yang mereka unggah adalah valid. Persis kayak yang diserahkan ke KPU juga. Sesuai dokumen tersebut, di halaman 21 poin nomor 7 itu memang tidak tertulis satu katapun tentang judi. Gak kayak di dokumen versi yang disampaikan Bung Yogi tadi. Di situ hanya tertulis memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Begitu juga di halaman 69 dan 70, saya tidak bisa menemukan satupun poin yang menyebutkan kata judi atau judi online. Seperti halnya lagi-lagi yang berada di dokumen yang ditunjukkan Bung Yogi di videonya. Tentu saja, waktu itu ketika saya menemukan absennya pemberantasan judi online di dokumen tersebut, ya saya tertarik dong. Pasalnya, selain cukup berbeda dibanding dua pasangan calon lain, karena saya memang punya perhatian khusus pada judi online yang menurut saya adalah penyakit masyarakat yang perlu diberantas, jadinya ya saya bahas. Saya sangat sepakat kok dengan Bung Roma Irama, bahwa ya judi memang meracuni kehidupan dan keimanan. Makanya waktu itu saya pertanyakan kenapa di dokumen visi-misi Pak Prabowo dan Mas Gibran yang saya dapatkan dari situs Tirto ID tadi kok nggak nyebut sih soal pemberantasan judi online. Sampai di sini jelas ya? Tidak ada maksud saya menyesatkan visi-misi Prabowo Gibran seperti yang disangkakan Bung Yogi Ramons. Malahan saya terima kasihkan kepada Bung Yogi karena menanggapi akhirnya ada pertukaran gagasan. Saya sih berprasangka baik memang ada perubahan dalam poin visi-misi Prabowo Gibran dari dokumen yang dulu saya miliki. Jadinya berubah gitu loh. Atau mungkin saja versi yang dimiliki Bung Yogi Ramons ya memang lebih lengkap saja daripada yang bisa saya akses atau saya temukan dari situsnya Tirto ID. Ya nggak apa-apa juga sih kalau emang ada perubahan di visi-misi Prabowo Gibran. Artinya nih Prabowo Gibran menyepakati pendapat saya dan Bung Roma Irama bahwa judi online memang berbahaya bagi masyarakat dan wajib diberantas. Apalagi nih saya tentu saja akan sangat senang kalau perubahan di visi-misi Pak Prabowo dan Mas Gibran itu juga memasukkan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu yang sekarang belum ada juga loh di visi-misi mereka. Nah seenggaknya itu kata berita kompas ini loh ya. Saya cuma baca. Nggak tahu nih kompas punya versi yang mana lagi soal visi-misi Prabowo Gibran. Yang jelas kita emang mesti menyepakati bahwa field press kali ini itu harus menjadi ruang beradu gagasan. Bukan sekadar ruang beradu gimmick biar publik itu emang bisa terlibat dalam adu gagasan itu gitu loh. Jadi publik nggak cuma mengomentari gimmick capres A, capres B, atau capres C. Untuk bisa melakukan hal itu ya minimal harus ada versi visi-misi yang final dari semua pasangan calon. Jangan berubah-ubah. Nanti yang ada publik malah jadi sesat. Kalau enggak dituduh menyesatkan. Kan repot maunya misalkan publik mengkritisi visi-misi capres tertentu. Dia memiliki nih sebuah versi dokumen yang mungkin kayak gue tadi download dari situs berita online. Dari media online yang emang kredibel. Tapi kemudian setelah dia mengkritisi pake dasar dokumen visi-misi itu Eh, tim sesnya atau simpatisan paslon yang dikritisi itu ternyata punya versi visi-misi yang lain. Kemudian dia jadi nuduh masyarakat ini atau si orang ini kalau dia itu menyesatkan visi-misi calonnya. Akhirnya jadinya berantem. Akhirnya jadinya saling tuduh. Dimarahin kan? Yaudah. Yaudah saya juga dimarahin. Kan ini malahan nggak jadi adu gagasan. Padahal gue itu sangat setuju loh dengan omongan Pak Jokowi. Kita nggak boleh drama-drama yang kayak gitu tadi bisa munculin drama. Harusnya yang dikedepanin adalah soal gagasan. Dengan begitu masyarakat jadi tahu gitu loh bahwa nantinya pemimpin yang A, B, atau C itu mau ngapain. Dan adu gagasan ini juga turut mengedukasi masyarakat. Mereka nggak jadi saling lempar kebencian satu sama lain. Ya kalau kemarin gue memang mengkritisi. Dari berdasarkan dokumen visi-misi Prabowo Gibran yang gue dapet dari Tirto ID yang gue tidak menemukan kata judi ataupun judi online makanya gue pertanyakan. Karena gue juga berharap semua paslon itu punya kesadaran untuk memberantas judi online yang emang penyakit masyarakat. Jadi ketika itu tidak gue temukan ya gue pertanyakan kan di video gue kenapa nih Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak memasukkan itu. Ya kalau kemudian dokumen yang gue punya tadi berbeda dengan versinya Bang Yogi Ramons yang mungkin dia adalah pendukung Pak Prabowo. Gue disebut menyesatkan padahal ya kan enggak. Inilah yang harus kita pastikan. Jangan saling tuduh menuduh. Harus jelas semua paslon memastikan visi dan misinya. Biar yang terjadi adu gagasan bukan adu cacian. Apalagi cuma gimmick belaka. Bye.